hai 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 guys welcome back again to my channel balik lagi sama gua Yuka nah di video kali ini gua mau nge swatch dan sedikit review jadi kayak first impression aja gua mau pakai produk lips dari salah satu brand lokal namanya yaitu Lux crime nah kalian udah dengar belum atau kalian pernah dengar belum nama brand ini kayaknya di juga baru-baru juga ya mungkin kayak sekitar dua tahunan gue kurang tahu tapi gue sendiri belum pernah nyoba brand ini karena namanya itu unik banget dan namanya itu mirip sama brand luar yang namanya Lime Crime tapi ini Lux crime so it's a different brand just like kind of like similar name nah ini dia produknya ini Lux crime airy lip mousse nah ini jadi dia kayak punya bandel setnya gitu kan nah ini gua pesan yang salah satu lip cream yang bandel setnya ini yang morning coffee jadi dia ada juga kalau nggak salah yang after nanti cuman gua kayaknya lebih seneng sama yang morning coffee gitu pas gua search gitu warnanya kayaknya ini lebih cocok buat saw matang daripada yang after nanti kayaknya after nanti itu lebih kayak yang ke pink pinkis atau pink purple kayak gitu deh warnanya makanya kenapa gua pilih yang morning coffee ini nah untuk produknya sendiri itu ada empat lipstick jadi ada empat warna lipstick nah ini yang kayak cocok banget buat kalian punya kulis saw matang tapi nggak tahu nanti kita swatch aja ya nah ini itu setnya ada almond ruffle black cherry mau mellow dan pumpkin pumpkin kisses ini itu harganya kalau kalian beli yang bandel itu harganya empat ratusan tapi kadang beberapa kalau kalian beli jadi shopee atau kalian beli jadi beberapa e-commerce itu suka dapet diskon gua sendiri ini dapetin diskon 25% jadi kayak belinya itu cuma tiga ratusan gitu jadi makanya gua langsung ambil nah disini di belakangnya itu ada kayak keterangannya gitu dan ada cara pemakaiannya juga ada eh penjelasan mengenai manufakturnya terus perusahaannya dan social media dari lookscram nah disini itu claimnya kalau si lookscram airy lipmos itu finishingnya soft matte finish terus juga ringan lightweight dan smooth application jadi kayak eh pas kalian pakai aplikasinya itu smooth jadi nggak 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 berantakan gitu pokoknya ya udahlah yang penting daripada kelamaan gua ngejelasin mendingan gua langsung swatch aja jadi kalian tonton langsung ya swatchnya ini dia nah itulah guys itu swatch keempat warnanya jadi yang pertama itu yang paling terang itu almond truffle almond truffle ini kayaknya lebih kayak ke orange orange brown warna bata gitu ya tapi lebih light yang kedua itu namanya pumpkin kisses itu juga sama ini lebih kayak ke orange tapi lebih ke merah orange merah gitu terus yang ketiga ini mau melu mau melu ini warnanya kayak lebih yang pink mau gitu jadi emang ini satu-satunya warna yang agak pink di morning ah morning coffee bandel ini jadi emang ini satu-satunya warna yang agak pink nah yang terakhir itu namanya black cherry nah ini black cherry itu kayak lebih ke marun tapi enggak 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 yang merah marun tapi yang enggak gelap banget gitu loh marunnya ya lebih kayak ke merah gitu sih tapi bukan merah cabe ya oke nah itulah swatch warnanya sekarang gua mau coba swatch warnanya di bibir gue apalagi kan bibir gue hitam gitu kan ya jadi gua pengen tau ini dia warnanya itu pigmented enggak atau dia opak enggak atau kayak gimana kita enggak tahu kalau tadi swatch di tangan kan warnanya bagus-bagus semua tapi kalau swatch di bibir kan kita enggak tahu ya warnanya kayak selamat menikmati nah itu dia guys keempat warna yang udah gua swatch di bibir gue nah gua seneng banget sama dua warna ini yaitu pumpkin kisses sama si black cherry nah yang masih gua pakai ini yang black cherry so kayak tadi gua sekali aplikasi aja itu warnanya udah keluar cuma karena beberapa bibir gue di pinggir itu agak hitam jadi gua aplikasiin lagi dua kali makanya warnanya bener-bener bisa genjreng banget tapi sebenarnya satu kali aja satu swap aja itu udah bagus banget gitu terus juga emang dia berasa ringan gua nggak berasa berat kayak lipstick yang lain terus juga nge-setnya dia nggak selama kalau lipstick yang lain ini kayaknya semenit aja tuh udah kering jadi udah enggak perlu enggak enggak kelamaan gitu kalau misal kalian bikin ombre kan kadang kalau pakai lip yang lain kan suka nunggu lama dulu ya satunya kering baru kita aplikasiin lagi kalau ini enggak gitu kayaknya semenit aja juga udah udah kering gitu udah nge-set jadi cuma ini kita bakal cek apakah dia transfer atau enggak nah guys gua mau ngecek apakah ini transfer atau enggak gitu ini gua dari tisu gua coba aja deh ini masih transfer sedikit Hai jadi enggak bener-bener full banget ya lihat kan kalian tuh jadi ini masih transfer enggak bener-bener yang case proof nah itu dia guys reviewnya sama swatchnya gimana kalian senang nggak kalian suka sama pilih-pilihan warnanya di di seri menengkap ini kalau gue sih gue senang banget personally gua ada dua warna yang gua suka yaitu pumpkin kisses sama si black cherry itu bagus banget dan kalau buat di ombre juga bagus banget terus yang paling gue senang juga harganya lumayan affordable banget gitu kan untuk ukuran brand lokal ini udah bagus banget kualitasnya gitu kan terus juga pigmentasinya bagus dia ringan terus ya kalau transfer masih agak transfer sedikit cuma ya masih toleran nah nggak bener-bener yang yang transfer ngilang itu masih ada ini di bibir buktinya gitu kan terus yaudah kalau gua sih cukup seneng dan gua cukup senyaranin buat kalian yang punya kulit so matang yang pengen jari-jari warna 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 orange warna-warna yang cocok buat kulit kalian bisa banget untuk cobain si laks kremer coffee so itu aja deh video kali ini kalau kalian Oh ya nih gimana sama eye makeup gua kalian suka nggak sama eye makeup Foxy kayak gini kalau kalian pengen tahu tutorialnya komen di bawah jadi nanti gua bikinin tutorialnya Nah kalau kayak ini sih sebenarnya gua sering ngedandanin beberapa klien gua dikatar dengan makeup lu kayak gini cuma ya karena gua udah lama nggak kerja jadi ya gue ngelatih lagi lagi gitu nih kalau kalian suka jangan lupa untuk like comment dan subscribe mohon bantuannya buat bantuin subscribe sama like-nya supaya gue bisa lebih semangat lagi buat update konten selanjutnya so itu aja video kali ini see you on my next video bye 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 bye